Bismillahirrahmanirrahim Suami menikah tanpa seizin istri Apakah yang demikian bisa membatalkan keislaman? Mungkin ada menentang ajaran Islam dan sebagainya Karena saya khawatir ketika mengucapkan hal tersebut Saya ada niat terpikir terbersih menolak atau menentang ajaran Islam yang sebenarnya Saudari Puji Restari dan juga para pemirsa Fatwa TV yang dimilihkan oleh Allah Azza wa Jal Sebagaimana kita tahu seorang Muslim Tidaklah dia mencintai seluruh apa yang datang dari Allah dan juga Rasulnya berupa syariat ini Dan yakin bahwasannya dibalik syariat ini ada hikmah Diterunkan oleh Allah Azza wa Jal yang maha bijaksana Di dalam seluruh perkara termasuk diantaranya adalah masalah oligami Maka masing-masing dari kita harus meyakini Karena ini adalah termasuk bagian dari syariat Allah Yakin bahwasannya di dalam syariat ini ada kebaikan bagi semuanya Ada pun yang terjadi pada sebagian wanita yang di dalam dirinya ada keberatan Ketika suaminya berpoligami Maka rasa berat tersebut ada dua kemungkinan Kalau rasa beratnya adalah membenci syariat tersebut Karena itu adalah syariat Allah Kemudian dia membencinya Maka tentunya inilah yang membahayakan akidah seseorang Dahulu Orang-orang kafir Dan orang-orang munafik Diceritakan oleh Allah Azza wa Jal Bahwasannya mereka Membenci Apa yang diterunkan oleh Allah Sebagaimana Dalam Al-Quran Dari kabiannahum karihu Ma'an zalallah Yang demikian karena mereka Membenci apa yang Allah turunkan Dan ketika Allah SWT Mencifati orang-orang munafik Ketika disyariatkan kepada mereka jihad Allah mengatakan Mereka Membenci untuk berjihad Dengan Harta dan jiwa mereka di jalan Allah Dan ketika Mereka disuruh untuk berinfak Mereka berinfak tapi dalam keadaan benci Sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT Dan tidaklah mereka berinfak Kecuali mereka dalam keadaan benci Kebencian yang seperti ini Dinamakan dengan Al-Qaraha Al-Yatiqadiyah Kebencian yang merupakan Akidah Benci Syariat Allah Secara umum Maka ini mengeluarkan Seseorang dari agama Islam Ada pun Yang kedua Dinamakan dengan Al-Qaraha Al-Tabi'iyah Kebencian yang Merupakan Tabiat manusia Artinya Seorang manusia Siapapun dia Baik Orang yang beriman Itu ada Hikmah Contoh misalnya Berwudu' Ketika Dalam keadaan dingin Maka Tabiat manusia Ketika dia dalam keadaan Tidur Ya tertidur Lelap Kemudian Diwajibkan bagi mereka Untuk Solat Subuh Dan mendapatkan Air dalam keadaan dingin Atau Udara dalam keadaan dingin Maka Berat bagi dia Untuk menyentuh air Itu sesuatu yang Dibenci oleh Manusia Secara tabiat mereka Tapi ketika dia tahu Ini adalah Kewajiban Allah Dan dia tahu Di balik ini Semua ada hikmah Pahala yang besar Maka dia berusaha untuk Memerangi hawa nafsunya Kemudian Akhirnya pun Dia melakukan Wudu tersebut Dan Contoh yang lain Seperti jihad Tabiat manusia Membenci Yang namanya Terluka Yang namanya Berpisah dengan Keluarga Menghabiskan harta Tabiat manusia adalah Membenci yang demikian Tapi ketika dia tahu Itu adalah syariat Allah Allah SWT yang Mewajibkan untuk Berjihad Apabila memang Terpenuhi syarat-syaratnya Maka dia Memerangi hawa nafsunya Dan Berjihad bersama Kau muslimin Allah SWT mengatakan Kutiba alaikumul qitalu Wahua kurhullakum Telah Diwajibkan atas kalian Berperang Dan berperang itu adalah Sesuatu yang Dibenci oleh kalian Wa'asa An takraw syai'an Wahua khairul lakum Dan mungkin Engkau membenci sesuatu Padahal itu adalah Baik bagi Kalian Seorang muslim Yakin bahwasannya Dibalik Syariat Allah Itu pasti Disana ada Hikmah Dan juga Kebaikan Oleh karena itu Bisa disimpulkan Bahwasannya Wallahu'alam Apa yang Dikatakan oleh Penanya tadi Ya seseorang Mengatakan Salahnya Laki-laki tersebut Sudah menikah lagi Tidak izin kepada Istrinya Ini Tidak Menunjukkan bahwasannya Dia benci terhadap Syariat tersebut Secara Akidah Wallahu'alam Dia Kebenciannya disana adalah Kebencian secara Tabiatnya Tabiat seorang Wanita Dan disebutkan dalam Pertanyaan bahwa Beliau Artinya masih Dalam keadaan Meyakini bahwasannya Islam itulah yang Yang Paling baik Dan dia tidak menentang Ajaran Agama Islam Oleh karena itu Apa yang Ditanyakan tadi Dan Ucapan tadi Meskipun itu adalah Sesuatu yang Perlu dikoreksi ya Karena Memang Tidak ada Disana keharusan Bagi seorang suami Untuk Minta izin kepada Istrinya ketika dia Berpoligami Sekali lagi Kalau Tidak ada Di dalam dirinya Usaha Untuk Menentang Ajaran Agama Islam Atau Membenci Ajaran Agama Islam Secara Akidah Maka ini Tidak Memuturati Agama Islam Seseorang Tidak Membatalkan Islamnya Wallahu Ta'ala A'lam Nah selamat menikmati